Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Professional Indonesia Kemarin waktu nge-upload ini Di BBMA K4P Banyak yang bilang Ini kayaknya dalamnya udah dirobah Betulan Saya pada di samping saya nanti Kita sama-sama lihat Dalemnya yang dirobah itu bener-bener dirobah Masa Ada orang yang tega-teganya gitu ya Ngerobah ini dipendekin Dikurangin Satu Kedua Masa ada lagi orang yang bisa Ngegulung trafo begini Ada mereknya lagi Ya ini mereknya Apple Saya gak buka deh Nah itu tuh mereknya di bawah Terus Asep bilang Ini juga Susah nih orang nih bisa Ngelilih trafo Terus tingginya disamain lagi gitu kan Ya Apalagi Sep Ini lagi ya Itu kan Elko nya ada tulisannya BBMA Ini sengaja saya gak live streamingin nih Kalau di live streamingin gak jelas soalnya Terus Dimana lagi Sep Tadi yang power A0 Ya kayak sini pak Gitu tuh Coba Power A0 Lalu ini gak keliatan Nah gini Sep Ya Nah itu Power A0 Ya Kemudian ini di samping sini ya Yang keliatan nih Ini Ini juga AMR A0 A strip AMR A0 Ini jelas sama di depan nih Apa Apple Lead PCB Jangan-jangan ini yang bikinnya tiga orang Empat orang kali sama rangkanya nih Rangkanya orang lain lagi Terus disini yang jelas apa nih Sep Ya kayak ini kan pak nih Itu Itu apa Ini kan sensor biodak Sensor biodak Alesannya kenapa Ya kalau rakitan Jarang sih pak ya Yang pake ini Dulu ya Kalau zamannya ini Kalau sekarang banyak Sekarang banyak Terus tadi mengenai si Stepper Ya Stepper ini Nah Si stepper itu Sebenernya kita di lokal Sudah ada belum yang pake stepper itu Stepper udah pak Yang sekarang Kalau dulu Yang sekarang Kalau dulu Ini perkiraan saya kan Ini sekitar 10 tahunan Ada ini 10 tahunan berarti Ya cetak PCB aja kan 2014 ini Masih susah pak Zaman segitu ya Nggak Kalau power ini Maksud saya Power ini umurnya Udah ada 10 tahunan ini 10 tahunan 10 tahunan Soalnya seingat saya Tipe ini tuh Memang umurnya segituan Nah kurang lebih ya Kurang lebih Satu lagi Tadi yang saya juga ingat Ini Ya Lemnya warna merah Kalau lokal Kalau lokal Pasti lemnya warna Kuning Kuning Pake lem kuning Masih utuh ini Ini masih utuh semua ya Masih utuh Semua belum dibuka Tuh Jadi Ini orang tuh Kadang-kadang Enggak Enggak Ini apa Enggak melihat bahwa Ini tuh masih ada Bagian-bagian yang Yang orisinil Yang tidak pernah kita Jamah Kita tidak pernah Rubah gitu Ya Nah itu Lem itu juga tuh Enggak pernah dicabut Kelihatan kan Ini gak pernah dicabut kan Yang ini aja nih pak Ini kan masih utuh Yang ini justru Yang mereka curigain kan Yang ini Itu kan gak pernah dicabut kan Gak pecahkan sama sekali Ya Nah Jadi Saya itu bikin konten Bukan kayak orang lain Mau cari popularitas Terus Bikin Bikin Hoax Gitu kan Kayaknya ini Ini Apa Kayaknya bekas Rakitan Rakitan siapa Gitu kan Terus dibahas Oke Jadi Ini kelihatan jelas ya Bahwa ini Ini ori semua Masih ori semua Hanya karena Si dioda Dioda bridge itu Aja yang diganti Kemarin Jebol Terus ada yang bilang Saya begini Karena itu Gak ada Gak ada soft start Jadi Bisa ngehantem ke situ Iya Karena kan misi ini kan Sekaligus nih pak Jadi begitu kita Begitu kita On di depan On di depan Di sini Di on Ini Harus listrik Isi langsung ke sini Iya Jadi Arus yang masuk Terlalu besar Terlalu besar Nariknya terlalu Besar Jadi yang kena Si dioda Bridge itu Banyak faktor sih pak Kalau saya mau kemarin Ya karena Diodanya aja Jelek Udah gitu Karena diodanya jelek Iya Tapi pertama Bisa jebol Kenapa? Yang pertama Yang dulu Kurang tau juga Kalau yang pertama Ya bisa jadi Karena gak ada soft startnya Tapi itu sebelah kan? Sebelah Ada dua itu Karena buat Suplai kiri dan kanan Atau gimana? Kiri dan kanan Oh yang kiri dan kanan? Iya Yang asli yang mana? Yang masih bagus Kemarin yang mana? Ingat gak? Udah diganti semua ini pak Bukan Yang dari yang kemarin Ngeganti itu Ingat gak? Posisinya awalnya dimana? Sebelah sini yang bagus Sebelah sini yang bagus Sebelah sini yang bagus Ini kayaknya dipakai buat Furein sih Mereka punya line array Seingat saya Nah ini kemarin kan ya Udah kelihatan nih Ini yang di Nah itu tuh Yang ini lebih ringan Yang ini lebih berat Tapi kalau di elektronik Lebih ringan dan lebih berat Harus hati-hati Tau-tau dalamnya Semen Coba sih Seth Mana sih ini ada nilainya Nah ini nih Sama pak 35 biasanya Sama nilainya Coba pegangin Seth Kasih lihat coba Nah itu Merknya Bangor pak Bangor Merknya Bangor Bangor si AC Bangor Ya 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 Oke Jadi Sama 35-10 Ya Jadi sebetulnya hal-hal ini Ini merusaknya Karena hal biasa gitu ya Bukan sesuatu yang Yang apa Yang Karena komponen jebol Atau apa gitu Bukan sih Bukan memang Kemarin kayak kemarin Elko pada rusak Itu kan karena umur Apa ini karena usia juga gitu Seth Bisa jadi usia Kalau ini sih karena Karena ini udah diganti pak ya Karena sebelah diganti Karena sebelah diganti Oh Kalau yang ini Terus kalau masih Kalau ada yang bilang rakitan Ini bikinan gitu pak Yang rakit gak mungkin lah Gak ngasih nama disini Jadi ini Ini Numpang tenar Biasanya kan gitu Ada arani Ini ternyata Ini ternyata cuman ada Itu aja tuh Tulisan AMP A0 gitu ya AMP A0 gitu kan Ini Ini gak ada Gak ada apa-apanya Ah Sef Satu lagi nih Saya pernah nemuin Tahanan keramik begini Ini Resistor keramik begini nih Ini 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 berapa ini 22 0,22 0,22 5 watt kan Nah ini Ini ada yang Ada yang tau-tau Di jebol Dalamnya isinya tahanan Cuman 2 watt 2 watt kan berarti Yang biru yang kecil itu kan Ya Hampir segede yang gitulah Yang mana 2 watt Ini 2 watt Itu Oh iya yang abu-abu itu Jadi dalemnya Dalemnya si Resistor itu Ternyata isinya Tahanan segede gitu Ya pantes aja itunya Transistornya pada abis semua Tapi itu gak bisa diukur ya Wattnya mah Gak apa Kecuali dipecahin Dibelah kan Nah itu waktu itu juga Sama Kang Data Saya ingat dipecahin Dibelah Pak ini dalemnya Ternyata yang 2 watt Saya bingung tuh Orang selalu Melakukan hal-hal Seperti itu Padahal kan itu Kalau Buat pengertian kita Itu kan cuman selisihnya Kan cuman Cuman sekian perak gitu Ya tapi kan Per-beri-beri Nah itu Jawabannya sama Sama Kang Tata juga Tapi kan itu kan ribuan Yang dibuat begitu Satu lagi pak Kalau misalkan Apa itu Rakitan Kalau misalkan Kita beli Ngetat PCB PCB polos Laki Cina Biasanya ini kan Pada bolong pak Bolong Apa itu Itu tuh apa Kaki komponen yang gak diisi Pasti bolong Ini kan pada rapat tuh Sebagian kan rapat Tengah kelihatan Sebelah situ Saya musuh dari sebelah sini Oh jadi ini tuh Ini tuh keisi timah gitu Iya Keisi timah Oke Tuh Ketutupkan Sebagian dia Jadi Yang Ya itu Itu senternya Sep Kalau kesini Pasti ada Ada sinarnya Ada silau nya nih Kesini nih Ya Oke 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 Ngerti ngerti Oke sep Jadi ini membuktikan Bahwa kita tidak Hoax Gitu aja udah Datangnya begini ya Kita itu orangnya begitu Datangnya begini ya Keluarnya juga begini Itu aja Baik pemirsa Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa kembali Salam sound profesional Indonesia